Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat al-kisah yang dirahmati Allah Pada video kali ini, akan mengisahkan 7 pemuda hebat dan anjing yang hebat Yaitu Ashabul Kahfi Yuk kita simak kisahnya Inilah, kisah Ashabul Kahfi 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun Dalam sejarah Islam, ada banyak sekali kisah-kisah menakjubkan yang terjadi Salah satu kisah menakjubkan tersebut adalah kisah Ashabul Kahfi Yang terjadi pada masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda Dan seekor anjing tertidur di dalam gua selama ratusan tahun Yakni sekitar 309 tahun Mereka semua tertidur atas kuasa Allah SWT dan untuk bersembunyi Serta melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus Niat mereka melarikan diri adalah untuk mempertahankan keimanannya Kisah ini bermula, dari adanya seorang pemimpin di negeri yang bernama Afasus bernama Raja Decianus Ia adalah seorang raja yang memerintah pada 249-251 Masehi Pemimpin suatu negara, Raja Decianus dikenal sangat kejam dan selalu menyiksa penganut-penganut Kristen Bahkan Raja Decianus selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala Jika tidak ada yang menurut, Raja Decianus tidak akan segan-segan untuk membunuhnya Maka dari itu, sebagian besar rakyat di negeri Afasus menyembah berhala Akan tetapi, berbeda dengan enam orang pemuda golongan bangsawan ini Yang tidak ingin menuruti perintah Raja Decianus untuk menyembah berhala Mendengar fakta ini, Raja Decianus marah Ia memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa enam pemuda tersebut ke hadapannya Ketika pemuda-pemuda tersebut sudah berada di istana Raja Decianus mempertanyakan kenapa mereka tidak mau menyembah berhala Bahkan, Raja Decianus menawarkan berbagai kenikmatan, seperti harta dan jabatan Namun, mereka tetap hanya ingin beribadah kepada Allah SWT Dikarenakan mereka teguh pada pendirian, alhasil Raja Decianus murka Karena penolakan yang pemuda-pemuda tersebut Meski begitu, Raja Decianus tetap memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan tawaran yang telah dijanjikan Pemuda-pemuda tersebut tetap memiliki keteguhan iman yang luar biasa Dan tetap menolak tawaran yang diberikan Raja Decianus Akhirnya, mereka pun pergi, meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tikaius Yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka Namun, di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang pengembala Bersama anjingnya, pemuda tersebut rupanya juga memiliki keimanan yang sama Dan memutuskan untuk ikut bersamanya Allah SWT berfirman dalam G.S. Al-Kahfi ayat 17 yang artinya Engkau melihat matahari, ketika terbit dan condong dari gua Mereka ke sebelah kanan dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri Sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu Di dalam gua tersebut, mereka dengan leluasa dan bebas beribadah kepada Allah Tak lupa, mereka juga berdoa Dan memohon untuk diberikan pelrindungan kepada Allah agar terhindar dari kejaran Raja Decianus yang kejam itu Kemudian, Allah SWT menutup pendengaran dan penglihatan mereka Sehingga tanpa sadar, mereka telah tertidur dalam waktu yang cukup lama Yakni 309 tahun Lalu, setelah lama tertidur Para pemuda tersebut, bersama dengan seekor anjing yang dibawanya Terbangun karena mendengar suara seseorang yang membangun kandang di sekitar gua Mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri Mereka pun saling melontarkan pertanyaan sudah berapa lama mereka tinggal di sini Salah satu pemuda pun menjawab Tuhan yang lebih mengetahui, berapa lama tinggal di sini Hingga pada akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar dari gua guna mencari makan Dan memastikan bagaimana keadaan kota Betapa herannya mereka, ketika melihat orang-orang yang sudah beriman Dan keadaan kota yang juga sudah berubah Tidak berapa lama, kemudian, ketujuh pemuda itu meninggal dunia Ashabul Kahfi ini, mengajarkan bagi muslim Untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan Dimanapun dan dalam kondisi apapun Baik, sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Nantikan kisah-kisah islami berikutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Tentunya, syukron